Beralih ke sepak bola nasional PSSI akhirnya menunjuk Bima Sakti sebagai salah satu asisten pelatih yang akan membantu tugas Louis Mia sebagai pelatih kepala timna sepak bola Indonesia U23. Kepastian ini disampaikan Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi usai acara pengukuhan dan pelantikan pengurus pusat PSSI di Jakarta. Pengukuhan dan pelantikan jajaran pengurus pusat PSSI masa kerja 2016-2020 dilakukan oleh Ketua Umum Konipusat Tono Suratman. Dalam kesempatan ini Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi kembali menegaskan target timnas sepak bola Indonesia untuk dapat meraih medali emas di ajang SEA Games 2017 di Malaysia Agustus mendatang. Bahkan Edi juga berani mematok target posisi empat besar di Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palemba. Demi mencapai target tersebut PSSI telah mengontrak pelatih asal Spanyol Louis Mia yang akan menangani timnas U23 dan mulai bekerja pada 1 Februari. Sebagai bagian dari transfer ilmu PSSI juga telah menunjuk satu asisten pelatih asal Indonesia yaitu Bima Sakti. Dia membawa dua asisten dari Spanyol. Dari sini ada orang Spanyol juga yang sudah di Indonesia yaitu Mr. Simon. Dan yang keempat Bima Sakti yang ikut di dalam di sini.